Kita beralih ke informasi lain, calon wali kota Bandung periode 2018-2023 mendatang dari Partai Golkar Nurul Arifin, siap untuk mendeklarasikan dirinya yang berpasangan dengan Hairul Yakin Hidayat. Deklarasi pasangan Koalisi Golkar Demokrat ini rencananya akan dilakukan Desember mendatang. Nurul Arifin, salah satu calon wali kota Bandung periode mendatang, yang mengunjungi Madrasa Al Anwari di Kuluran Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung, Kulon, Kota Bandung, Kamis Siang. Nurul Arifin rencananya akan berpasangan dengan Hairul Yakin Hidayat sebagai calon wakil wali kota Bandung. Pasangan ini merupakan wujud Koalisi Partai Golkar dengan Partai Demokrat. Dengan koalisi ini, pasangan ini kini memiliki 12 kursi, yang artinya mereka memenuhi syarat KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota. Kami masih menjajaki terus, berkomunikasi, dan berharap juga ada respon yang positif. Kan partai-partai lain memang belum deklarasi ya. Kami juga belum deklarasi, tapi jelas kami sudah berpasangan begitu. Kalau saya pribadi berharapnya, ya kalau menyebut angka itu, ya saya sih berharapnya ada tiga partai lah. Karena ada juga partai yang tidak punya kursi, tapi punya suara cukup bagus. Jadi mari kita bergabung gitu. Dalam pemilihan nanti, Nurul Arifin akan bertarung dengan petahana wakil wali kota Bandung Odet M. Daniel serta sekda Yossi Irianto yang telah menyatakan untuk maju menjadi calon wali kota Bandung mendatang. Tony Oktora, Bandung.